Sampai jumpa di video selanjutnya. Kedua, Indonesia sendiri merupakan negara produsen atau pemasok terbesar yang jelas menguasai pasar dunia. Namun, apa sih yang mempengaruhi hingga terjadi fluktuasi harga minyak nilam ini? Berdasar pada informasi dan pengalaman kami, konsistensi petani dalam memproduksi minyak nilam dari aspek kuantitas, kualitas, dan keberlanjutan adalah faktor utama yang mempengaruhi fluktuasi harga minyak nilam dunia. Ketidakstabilan pasokan minyak nilam sendiri sebetulnya yang mempengaruhi fluktuasi harga minyak nilam di dunia. Contoh yang bisa kami berikan adalah Pada tahun 2022 terjadi penurunan harga minyak nilam karena pasokan yang berlebih di waktu yang bersamaan, yang akhirnya mengakibatkan turunnya minyak petani nilam dalam membudidayakan tanaman nilam. Hal tersebutlah yang mempengaruhi harga minyak nilam pada tahun 2023 akhir hingga sekarang, di mana harga minyak mengalami lonjakan kembali. Dari fenomena lonjakan harga minyak nilam tersebut memberikan dorongan panjang petani berlomba menanam nilam. Namun, karena pasokan minim ditambah stok bibit terbatas atau langka, sederhananya kami memprediksi harga minyak nilam akan kembali normal, namun tidak drastis dan dalam waktu dekat, karena masih kekurangan pasokan. Dari perspektif pelaku industri minyak atsiri, untuk menjaga keberlanjutan harus secara utuh atau holistik. Dari awal proses budidaya hingga minyak nilam diolah menjadi produk yang siap digunakan konsumen, tugas utama sebagai petani adalah memastikan kuantitas, kualitas, dan berkelanjutan pasokan minyak nilam sebagai bahan baku. Sobat Nilempedia, sebagai petani, hal utama yang perlu dipastikan dalam menjaga kestabilan pasokan minyak nilam tentu dimulai dari ketersediaan bibit yang berkualitas. Biasanya, para petani memperoleh bibit dari beberapa sumber, yaitu Pada video nilampedia kali ini, kami ingin memberikan tips atau rekomendasi bagi para petani nilam untuk turut memuliakan bibit nilam secara mandiri, Dengan berbagai alasan misalnya, satu, mudah, karena bisa dimanfaatkan kapanpun sesuai kebutuhan, yang kedua, murah, terjangkau karena tidak perlu membeli, yang ketiga, berkualitas, karena telah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Lalu, bagaimana sih cara mengkalkulasi kebutuhan indukan nilam di kebun sendiri secara praktis? Logika sederhananya, dari satu indukan nilam, kita bisa memperoleh kurang lebih 10 stek bucuk dan kurang lebih 25 stek batang kemudian. Luas petani 1 hektare, dibutuhkan sekitar 20.000 tanaman, dan dari data tersebut, kita dapat kalkulasi. Asumsi 1, dibutuhkan kurang lebih 2.000 tanaman untuk memperoleh stek bucuk. Estimasi investasi luasan lahan yang diprioritaskan untuk indukan nilam 1.000 meter persegi. Asumsi 2, dibutuhkan kurang lebih 800 tanaman untuk memperoleh stek batang. Estimasi investasi luasan lahan yang diprioritaskan untuk indukan nilam 400 meter persegi. Asumsi 3, dibutuhkan kurang lebih 580 tanaman untuk memperoleh stek bucuk dan stek batang. Estimasi investasi luasan lahan yang diprioritaskan untuk indukan nilam 290 meter persegi. Kemudian, dengan metode kalkulasi sebelumnya, kira-kira bagaimana cara petani nilam memulainya? Satu, pilih atau tentukan bibit yang dinilai sehat, juga memiliki ketahanan dan produktivitas yang tinggi. Yang kedua, tentukan lokasi yang kondusif. Saran saya gunakan lokasi yang memiliki cukup teduhan. Prinsipnya, tanaman nilam membutuhkan sinar matahari sebanyak 50-75%, bukan 100%. Yang ketiga, akses terhadap sumber air juga perlu diperhatikan, agar mudah melakukan perawatan. Nah, Sobat Nilampedia, meningkatkan kemampuan adaptasi petani terhadap perkembangan pasar adalah kunci. Menurut kami, kebun indukan adalah investasi yang terbaik bagi para petani. Hal tersebut bukan hanya berlaku pada tanaman nilam, tetapi pada tanaman lainnya yang khususnya membutuhkan usaha lebih untuk memperoleh benih atau bibit yang berkualitas saat dibutuhkan. Juga turut menjaga keragaman hayati di lingkungan kita. Ada pepatah yang mengatakan, bunga yang mekar indah bermula dari biji yang ditanam dengan penuh perhatian. Nah, Sobat Nilampedia, selamat mencoba ya! Jangan lupa like, follow, and subscribe! Agar tidak ketinggalan informasi mengenai perkembangan tanaman nilam. Bye-bye!